Itu, membawakan ke kota Mekah ketika Nabi Muhammad SAW Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Evangelis Yonatan Nandar Akan mewartakan Injil Saudara-saudari sekalian Dan kita bertemu dengan Salah seorang adik ini Baru lulus SMA ya Selamat sore adik Sore ya Nah adik Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 146 Orang-orang yang telah diberikan Al-Kitab Mengenali Nabi Muhammad SAW Sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri Itu artinya Nabi Muhammad SAW terdapat di dalam kitab mereka Secara gamblang deh Kira-kira adik pernah Lihat ini enggak kitab mereka Enggak pernah Enggak pernah ya Adik percaya enggak Bahwa Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam kitab mereka Percaya Percaya Nah Kali ini Kakak Kakak atau om ini Kakak akan membuktikan Bahwa Nabi Muhammad SAW itu Terdapat di dalam kitab mereka Ya Nah Kita lihat bersama-sama Ini deh Ini bacaannya Kalau dalam bahasa Arabnya Habibi Abiadu Wahmaru Mu'la Mubayina Robwah Nah Ini artinya apa Kekasihku kulitnya putih Bersih kemerah-merahan Mencolok di antara 10.000 orang Kira-kira adik tahu enggak Peristiwa Fathul Mekah Tahu Tahu apa itu Membuahkan ke kota Mekah Ketika Nabi Muhammad SAW Nah Jadi Ya Sebagaimana tertulis disini Nabi Muhammad SAW membawa 10.000 orang Bukan hanya ini deh Nah Di bawahnya juga tertulis Rosow ketem pas Ya Kosotow Taltalim Sehorot Taltalim itu Rambutnya itu hitam Nah Rambutnya itu hitam deh Bukan hanya rambutnya hitam Tetapi bergelombang Kita lihat lagi kesini Mana tadi Ayat ke sebelas ya Nah Taltalim Sehorot Nah Taltalim Sehorot Itunya itu Rambutnya itu hitam bergelombang Dan Nabi Muhammad SAW pun demikian deh Jadi Ini sungguh sangat Kebenaran sekali ya Apa Kebenaran Warta Kebenaran firman Tuhan Di dalam Al-Quran Nah Kemudian Di ayat Ke Mana ya Ini Sebenarnya ada ayat ke 16 Tapi kok Tadi ya deh Ayat ke 5 Ayat ke 5 Ayat ke 16 Oh ini Nah ini deh Nah ini Tau Tulisannya apa Hiko Ini bawah ini Hiko Hiko Mamtakim Fehullah Ni Muhammadin Zehdoudi Wazihrei Benot Yerusalem Coba lihat baju aku Nah ini tulisannya Ini Muhammad ini Muhammad Artinya apa Muhammad itu Perkatanya itu lugas Segala sesuatu pada Nabi Muhammad itu Indah Wahai Putri-putri Yerusalem Kekasihku itu Ya Muhammad itu Kekasihku Pulitnya putih Bersih kemerah-merah Mencolok diantara 10.000 orang Di ayat ke 10 Di ayat ke 16 Diceritakan secara Gamblang Yaitu Iqo Mamtakim Fehullah Muhammadin Zehdoudi Wazihrei Benot Yerusalem Muhammad itu Ya Segala yang dikatakannya itu Menarik Gitu kan Dialah Kekasihku Dialah Pemimpinku Wahai Putri-putri Yerusalem Itu perkataan Nabi Sulaiman Di dalam Ininya ya Di dalam Suhubnya Yaitu Sirhasirim Song of Song Kalau di dalam kita mereka Terima kasih deh Atas kebersamaannya Ya Mudah-mudahan bermanfaat Dan ini menjadi penguatan Iman kita Ketakuan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu'alam Bismillah Subhanahu Mabihamdika Asyadu Alayhi 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 Alayhi